hati kita kepada Tuhan supaya kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja dari dalam hati kita untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian kepada Tuhan Alamak Kudus, di akhir pujian seluruhnya saya sarankan kepada Tuhan Alamak Kudus, di akhir pujian seluruhnya Kudus, di akhir pujian seluruhnya Kudus, Kuduslah Tuhan dan ku sanjung mengkau-Mu Kudus, di akhir pujian seluruhnya Allah yang Esa yang sudah memperdamaikan dosa kami di atas kayu salib dan memberi kesempatan bagi kami untuk datang menghadap engkau lewat pertemuan ibadah pemuda remaja semua karena kemurahan Tuhan kami sudah menaikkan pujian-pujian kami dan doa permohonan selanjutnya tiba saatnya bagi kami untuk dengar firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami untuk itu pakai hambamu di tengah pemberitaan firman Allah taruh perkataan firman-Mu di mulut bibit lidah hambamu Tuhan selanjutnya Tuhan mengurapi hamba dengan kuasa roh kudus-Mu seutuhnya dengan urapan yang baru penuhi hati hambamu dengan hikmat pengertian roh hikmat dan wayu diperlengkapi Tuhan dengan harta yang indah olehnya hamba dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan hambamu bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuasa roh kudus bukan dorongan setan-setan bukan dorongan dari daging Tuhan itulah hikmat akal budi kebijaksanaan yang akan menuntun kami sampai kepada kebenaran Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar nanti semuanya akan ditambahkan lahir dan batin kami demikianlah kiranya hal itu terjadi dan kuasa firman dinyatakan berkuasa memulihkan hidup ibadah pelayanan negara dan rumah hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan bahkan yang tidak ada menjadi ada yang mati hidupkan kembali apa yang tidak mungkin bagi manusia segalanya mungkin bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi engkau bahkan nanti membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh yang sempurna disebut tubuh mempelai kelak berada dalam perjamuan malam kawin anak domba sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini oleh kuasa firman yang sakit sembuh, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan sebab firman itu mendapat tempat di dalam mendapat tempat di hidup kami bekerja dan aktif dan kami juga bekerja menghidupi firman Tuhan sehingga kami boleh merasakan suasana kebahagiaan suasana surga dalam hidup kami di atas bumi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebab itu sebagaimana engkau memakai hambamu dan mengurampi hambamu juga pakai dan urapi yang bertugas mulai dari yang membaca firman Tuhan infokus live streaming Tuhan urapi dalam nama Yesus Kristus satukan kami dalam romu yang satu yang sama berganda dengan tangan sehingga ibadah ini menjadi korban persembahan berbau harum menyenangkan hati Tuhan mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masakan datang nama Tuhan dipermuliakan pemuda remaja dimanapun berada yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook baik dalam luar negeri dimanapun berada Tuhan juga memberkati mereka sekaliannya urapi alam musik, alat elektronik, laptop, perangkatnya semuanya diurapi oleh Tuhan sinyal di udara diurapi oleh Tuhan sehingga kami boleh menikmati suasana surga hadirlah Tuhan di TGA Ibadah ini sebagai imam besar melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami topang Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa haleluya, amin puji Tuhan selamat malam segala puji, segala hormat hanya bagi dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja semua karena kemurahan daripada hati Tuhan puji nama Tuhan selanjutnya saya juga tidak lupa menyampa umat Tuhan pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan bahkan umat Tuhan tanpa terkecuali yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet YouTube Facebook baik yang ada di dalam negeri, luar negeri, dimanapun Anda berada Tuhan kerana memberkati kita sekaliannya selanjutnya kita juga harus berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya pembukaan firman Tuhan yang akan kita terima betul-betul meneguhkan setiap kehidupan kita masing-masing secara khusus kaum muda remaja dimanapun berada dan mari kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja kejadian fasal 41 ayat 46 namun dirangkai dengan ayat 41 kita sekarang sudah berada pada kejadian 41 ayat 46 namun tidak salah dirangkai dengan ayat mundur untuk merangkai ayat 41 silahkan demikian firman Tuhan Yusuf di Mesir sebagai penguasa selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir ayat 41 ayat 46, ayat 41 ulangnya 46, ulangi dulu ayat 46, 41 Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir itu maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir 41 selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir singkat kata antara ayat 46 dan 41 Yusuf dilantik menjadi mangkubumi menjadi Raja Muda Besar tepatnya pada saat ia berumur 30 tahun ya amin baik soal pelantikan ini kita hubungkan dengan Mas Murdua ayat 6 ya silahkan demikian firman Tuhan Raja yang diurapi Tuhan akulah yang telah melantik rajaku di sion gunungku yang kudus puji Tuhan demikian halnya dimana Allah telah melantik rajanya di sion di atas gunung Tuhan yang kudus puji Tuhan pendeknya Yesus adalah Raja kita dia Raja di atas segala Raja dia berkuasa atas segala-galanya amin amin puji Tuhan Injil Lukas 3 ayat 23 ya silahkan Injil Lukas 23 Injil Lukas 3 ayat 23 demikian firman Tuhan silsilah Yesus ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf anak Eli puji Tuhan Yesus memulai untuk melayani pekerjaan Tuhan ketika ia berumur 30 tahun dengan demikian sebagai Raja Muda kita dapat memastikan bahwasannya Yusuf adalah bayangan dari Tuhan kita Yesus Kristus amin amin yang pada mulanya Yusuf memang sangat dibenci bahkan ia pun ditolak oleh saudara-saudaranya sampai pada akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail saudagar-saudagar dari Median seharga 20 keping uang perak kejadian 37 ayat 28 peristiwa itu kita bisa baca dalam kejadian 37 ayat 28 baca demikian firman Tuhan Yusuf dijual ke Tanah Mesir ketika ada saudagar-saudagar Median lewat Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir demikianlah Yusuf dijual dengan harga 20 keping uang perak dengan harga 20 keping uang perak kemudian Yusuf dibawa ke Mesir sebagai budak belian atau sebagai suatu kehidupan yang dibuang budak belian atau kehidupan yang dibuang puji Tuhan kita lihat perbandingannya dengan pribadi Yesus dia raja yang telah dilantik di atas gunung Tuhan gunung Sion dalam 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 6 ya silahkan demikian firman Tuhan ya Yesus Kristus batu penjuru puji Tuhan terus sebab ada tertulis dalam kitab suci ada tertulis dalam kitab suci terus sesungguhnya aku meletakkan di Sion ya terus ini penggenapan dari kitab Yesaya dengan bunyi sesungguhnya aku meletakkan di Sion terus sebuah batu yang terpilih sebuah batu yang terpilih sebuah batu penjuru yang mahal puji Tuhan sesungguhnya Allah telah meletakkan di Sion strip pertama batu yang terpilih strip yang kedua batu penjuru yang mahal puji Tuhan berarti antara 2 Petrus 1 Petrus 2 ayat 6 sama dengan Masmur 2 ayat 6 jadi ayat dan pasalnya tidak sama ayat dan pasalnya sama itu bukan satu kebetulan amin dengan demikian kitab para nabi secara khusus nubuatan Yesaya telah tergenapi amin puji Tuhan lalu ayat 7 1 Petrus 2 ayat 7 karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal tetapi bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan puji Tuhan telah menjadi batu penjuru iya terus juga telah menjadi batu sentuhan terus dan suatu batu sanjungan puji Tuhan disini selanjutnya Yesus tampil sebagai batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan tampil sebagai batu yang yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan yakni ahli-ahli taurat imam-imam kepala dan tua-tua dari orang Yahudi bangsanya sendiri amin serikum amin dibuang berarti ditolak oleh orang-orang Yahudi saudara-saudara saudara-saudara dan sebangsanya saudara-saudara dan sebangsanya puji Tuhan pendeknya Yesus Kristus dibenci dan ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri amin amin bahkan Yesus pun dijual oleh murid-muridnya sendiri yakni Judas dengan harga 30 keping uang perak hal itu ditulis di dalam Injil Matius 25 ayat 15 kesimpulannya ketika Yusuf dibenci dan ditolak oleh saudara-saudaranya namun di lain pihak Yusuf diterima oleh bangsa kafir bahkan dijadikan sebagai mangku bumi atau penguasa di Mesir amin puji Tuhan hal ini pun sesuai dengan apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari pihak orang-orang Yahudi saudara-saudara sebangsanya hal ini pun sesuai dengan apa yang dialami yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari orang-orang Yahudi saudara-saudara sebangsanya namun suraku namun perhatikan setelah Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi oleh saudara-saudara sebangsanya berpalinglah ia kepada bangsa kafir dan sampai sekarang pun Injil Kristus diseperluaskan dan dikabarkan sampai ke ujung bumi bangsa kafir amin suraku puji Tuhan dan itu dapat kita lihat pada saat ia berhadapan di pengadilan agama dihadapan tepatnya dihadapan imam besar Kayafas Matius 26 ayat 63 sampai dengan ayat 65 silahkan demikian firman Tuhan Yesus dihadapan makamah agama terus tetapi Yesus tetap diam iya terus lalu lalu kata imam besar itu kepadanya terus demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak terus jawab Yesus engkau telah mengatakannya akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit ayat 65 maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata ia menghujat Allah menghujat Allah berarti ia menolak Yesus terus untuk apa kita perlu saksi lagi sekarang telah kamu dengar hujatnya puji Tuhan pada saat intinya pada saat Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi saudara-saudara sebangsanya pada saat itulah Yesus berkata dengan tegas kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit sama dengan akhirnya dipermuliakan berarti pada akhirnya akan dipermuliakan amin awalnya ditolak namun pada akhirnya akan dipermuliakan amin amin kisah para rasul 15 ayat 15 kisah rasul 15 ayat 13 maksud saya kisah rasul 15 ayat 13 sampai 14 baca demikian firman Tuhan ya sidang di Yerusalem di Tuhan setelah Paulus dan Barnaba selesai berbicara berkatalah Yaakobus hai saudara-saudara dengarkanlah aku Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain rahmatnya kemurahan hatinya kepada bangsa-bangsa lain yang ada di ujung bumi itulah bangsa kafir terus yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya terus hal itu sesuai dengan sudah sampai 13-14 ya perhatikan baik-baik bukti ditolak dan dipermuliakan bukti Yesus ditolak dan dipermuliakan Allah menunjukkan rahmatnya atau kemurahan hatinya kepada bangsa-bangsa lain yakni bangsa kafir amin ya amin puji Tuhan cara Tuhan cara Tuhan menunjukkan rahmatnya ayat 15 sampai dengan ayat 18 hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis nubuatan para nabi yaitu ayat 16 kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh Allah kembali membangun kembali pondok daun yang telah roboh terus dan reruntuhannya akan kubangun kembali terus dan akan kuteguhkan iya terus supaya semua orang lain mencari Tuhan orang lain bangsa kafir turut mencari Tuhan terus dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah bangsa kafir yang kusebut milikku akhirnya juga menjadi milik Tuhan terus demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini iya cara Tuhan adalah menyatakan rahmatnya kemurahannya kepada bangsa kafir dengan jalan membangun kembali pondok daun pondok daun yang telah roboh membangun kembali pondok daun yang telah roboh dan reruntuhannya akan dibangun kembali dan diteguhkan tujuannya supaya bangsa kafir mencari Tuhan dan sampai pada akhirnya turut menjadi milik kepunyaan Allah sendiri kalimat berikutnya demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu yang diketahui dari sejak semula singkat kata kita para nabi tergenabi amin amin ya amin kisah para rasul 13 kita mundur kisah para rasul 13 ayat 34 sampai 35 kita lihat persamaan dari ayat persamaan dari kisah rasul 15 ayat 13 sampai dengan ayat 18 persamaannya di dalam kisah rasul 13 ayat 34 sampai 35 baca demikian firman Tuhan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati terus Allah telah membangkitkan Yesus anaknya dari antara orang mati terus dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan terus hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini firman Tuhan yang melakukannya tadi terus aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud terus sebab itu ia mengatakan dalam masmur yang lain engkau tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan puji Tuhan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tujuannya untuk menggenapi janji Allah kepada Daud dengan demikian Allah tidak membiarkan orang-orang kudusnya melihat kebinasaan Tuhan tidak menghendaki kebinasaan daripada orang-orang fasik tetapi Tuhan menghendaki supaya kita semua bertoban sebagai orang-orang kudusnya diselamatkan ayat 36 37 lebih jauh lebih dalam lebih rinci pada ayat 36 37 sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan Daud melakukan kehendak Allah pada waktu itu namun pada akhirnya dia mati rubuh pondok daun eh pondok daud roboh dan akhirnya penuh dengan reruntuhan tetapi lihatlah ayat 37 tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian singkat kata Allah membangun kembali pondok daun yang telah roboh sebab Yesus adalah tunas daud Allah telah membangkitkan Yesus sebagai tunas daud sama dengan membangun kembali pondok daud yang telah roboh inilah rahmat Tuhan namun di dalam hal penggenapan firman Allah ini ternyata eh ternyata Rasul Paulus terlibat langsung di dalamnya saya berharap di dalam hal penggenapan firman Allah dimana bangsa kafir mendapat rahmat Tuhan kiranya pemuda remaja gereja Pantekos GPT Jemaat Betania terlibat langsung di dalamnya sebab Tuhan sendiri telah mengaruniakan memberikan kepada kita PPT pengajaran pembangunan tubuh Kristus atau tabernakel kita harus terlibat langsung di dalamnya dan saya dan saya teramat percaya dalam hal itu kisah para Rasul 13 ayat 38-39 jadi ketahuilah hai saudara saudara ya terus oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa puji Tuhan terus dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa puji Tuhan terus yang tidak dapat kamu peroleh dari musa puji Tuhan disini kita melihat ketika Rasul Paulus berada di Antukia ia mengajar orang-orang Yahudi tentang Yesus yang dibangkitkan itu tentang Yesus yang dibangkitkan itu amin kemudian di dalam dia setiap pertama ada pengampunan dosa kemudian setiap yang kedua orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa puji Tuhan di dalam dia setiap pertama ada pengampunan dosa secara khusus bagi bangsa Yahudi kemudian setiap yang kedua orang yang percaya dalam kurung bangsa kafir juga memperoleh pembebasan dari segala dosa termas segala dosa yaitu dosa berhala dan dosa kena jisan dari bangsa kafir yang tidak diperoleh dari hukum baca dulu ayat 39 ulangi kembali dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa termasuk bangsa kafir dari dosa berhala dan nuda kekafiran kenajisannya terus yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum musa yang tidak dapat diperoleh dari hukum musa hukum taurat amin ya amin puji Tuhan lihat ada pun kelemahan kelemahan dari hukum taurat hukum musa strip pertama menghukum orang yang bersalah strip yang kedua tidak mengampuni orang yang berdosa inilah gambaran dari pondok daud yang sudah ropok tetapi reruntuhannya akan dibangun kembali dan diteguhkan inilah rahmat Tuhan inilah kemurahan Tuhan yang akan dinyatakan kepada bangsa kafir paham puji Tuhan ayat 40 sampai 41 karena itu waspadalah kemudian rasul paulus mengingatkan orang-orang jahudi dan berkata waspadalah supaya supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi terus ingatlah hai kamu penghina-penghina tercenganglah dan lenyaplah terus sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai oleh sebab itu diceritakan kepada oleh sebab itu rasul paulus menghimbau dan menasehatkan supaya orang-orang jahudi jangan seperti penghina-penghina atau pengejek-pengejek yang pada akhirnya nanti tercengang dan lenyap atau binasa karena tidak percaya kepada pekerjaan Allah yang besar yang telah diceritakan kepada mereka yakni membangun kembali pondok daud yang robo yang akan mendatangkan kasih karunia amin amin suratku puji Tuhan jangan sampai mereka tercengang dan binasa karena mereka tidak karena mereka pada akhirnya sama seperti pengejek tidak percaya kepada kasih karunia yang akan dibangunkan kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus kisah para rasul 13 ayat 42 kisah para rasul 13 ayat 42 demikian firman Tuhan kisah para rasul 13 ayat 42 baca ketika Paulus dan Barnabas keluar mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari sabat berikutnya puji Tuhan suratku apa yang telah disampaikan oleh rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi suratku pada ayat 41 hal itu ternyata menimbulkan rasa penasaran bagi orang-orang Yahudi sehingga topik firman Allah yang telah disampaikan oleh rasul Paulus tersebut mereka minta kembali untuk disampaikan pada sabat berikutnya atau pertemuan ibadah berikutnya suratku amin suratku amin jadi mereka meminta kembali topik firman yang disampaikan untuk disampaikan kembali pada hari sabat berikutnya mereka suratku topik firman yang disampaikan rasul Paulus itu menimbulkan rasa penasaran sehingga mereka meminta supaya rasul Paulus kembali untuk menyampaikan topik firman Allah yang telah disampaikan itu menimbulkan rasa penasaran puji Tuhan haleluya saudara firman Allah yang kita dengar dan yang rahasianya rahasia firman dan apabila firman itu juga dibukakan itu akan menimbulkan rasa penasaran amin sehingga ketika hal itu menimbulkan rasa penasaran topik firman yang disampaikan itu menimbulkan rasa penasaran maka tentu saja kita akan kembali memamabia dengan cara membaca kembali firman Tuhan yang dicatat juga ada cara lain dengan membuka youtube facebook membuka firman Tuhan di youtube atau di facebook puji Tuhan haleluya tetapi topik firman yang menimbulkan rasa penasaran itu harus dalam bentuk yang positif sebab ada menimbulkan rasa penasaran namun menimbulkan negatif sehingga timbul rasa penasaran tetapi bagi kita firman Allah yang pernah disampaikan kalau harus penasaran pun dalam harus dalam bentuk yang positif amin puji Tuhan ayat 43 setelah selesai ibadah banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah jadi intinya saudara rasul Paulus menasehatkan supaya orang-orang Yahudi ini tetap hidup di dalam kasih karunia Allah amin yang sudah berada di tengah-tengah yang sudah tergembala dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah atau dengan lain kata yang sudah hidup di dalam kasih karunia tetap menghargai kasih karunia amin puji Tuhan ayat 44 pada hari sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah terus ya puji Tuhan kemudian ayat 44 tibalah hari sabat berikutnya maka nampaklah seluruh kota itu maksudnya bangsa kafir yang ada di Antioquia datang dan berkumpul untuk mendengar firman Allah tentu saja untuk mendengar firman Allah saudara puji Tuhan jadi rupanya topi firman yang menimbulkan rasa penasaran itu ternyata bukan saja orang Yahudi ternyata orang-orang yang ada di Antioquia bagian dari Asia kecil itu berarti bangsa kafir juga menimbulkan rasa penasaran sehingga berkumpul mereka pada hari sabat berikutnya tujuannya tentu saja untuk dengar firman saudara kalau kita datang dalam setiap perhimpunan ibadah tujuannya bukan untuk yang lahir iya tujuannya hanya satu untuk dengar firman Tuhan karena menimbulkan rasa penasaran tentang keselamatan kekal hidup kekal kerajaan surgawi amin puji Tuhan lalu kita lihat reaksi dari pihak orang Yahudi melihat situasi yang ada pada saat itu ayat 45 akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu terus penuhlah mereka dengan iri hati ya terus dan sambil menghujat ya mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus puji Tuhan tetapi rupa-rupanya ketika orang-orang Yahudi melihat bangsa kafir sedang berkumpul untuk dengar firman Allah strip pertama penuhlah mereka dengan iri hati sambil menghujat puji Tuhan strip yang kedua mereka membantah apa saja yang dikatakan oleh Paulus membantah apa saja yang dikatakan oleh Paulus puji Tuhan padahal kalau kita bandingkan dengan surat Paulus kepada orang Ibrani 12 ayat 25 coba tampilkan disitu cepat Ibrani 12 ayat 25 cepat jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman amin itu bagian A bagian B jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga amin surga jadi tujuan kita berada di tengah setiap pertemuan ibadah adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk mendengarkan firman Tuhan karena menimbulkan rasa penasaran tentang kerajaan surga hidup kekal amin puji Tuhan begitu ya amin lalu baca terus kisah rasul 14 ayat 13 ayat 46 tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata puji Tuhan terus memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu iya pertama pertama memang firman Allah itu diberitakan kepada orang-orang Yahudi terus tetapi kamu menolaknya tetapi orang-orang Yahudi menolaknya membanta apa saja yang disekatakan oleh Rasul Paulus terus dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal ini kan merasa diri merasa diri merasa diri benar merasa diri berdosa tapi rohnya merasa diri benar paham tidak benar mengerti maksud saya mulutnya berkata kami tidak layak tetapi rohnya merasa paling benar paling suci ini dosa kesombongan sebetulnya hati-hati saudara ini tanda orang yang suka memberontak tidak suka memberontak terhadap pembukaan firman mengaku diri tidak layak tetapi rohnya dalam kesempatan lain rohnya merasa diri paling benar rohnya merasa diri paling suci merasa diri paling layak daripada bangsa kafir dan memang itu jelas sekali ditulis di dalam Efesus fasal 2 ayat 11 ayat 11 sampai dengan ayat 12 ayat 13 betul-betul mereka merasa paling benar sendiri merasa orang yang bersunat sementara bangsa kafir tidak bersunat ini dosa kesombongan amin ya puji Tuhan haleluya akhirnya rasul paulus pun berpaling kepada bangsa kafir coba coba baca ulangnya ayat 46 tetapi dengan berani paulus dan barnabas berkata memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal mulut berkata tidak layak untuk beroleh hidup kekal tetapi rohnya merasa paling benar paling suci paling layak dibuktikan dalam Efesus fasal 2 ayat 11 sampai 12 amin ya puji Tuhan akhirnya karena bangsa Yahudi menolak firman Tuhan memperontak bahkan menghujat kepada setiap perkataan rasul paulus akhirnya terus karena itu kami berpaling kepada bangsa bangsa lain rasul paulus berpaling kepada bangsa kafir amin puji Tuhan inilah rahmat Tuhan kemurahan hati Tuhan amin kepada secara khusus kepada bangsa kafir memang Allah harus menggenapi janjinya yakni dia harus membangun kembali pondok daud yang sudah roboh dan menekukkan kembali reruntuhannya supaya rahmatnya kemuran hatinya tertucu langsung kepada bangsa kafir amin puji Tuhan karena hukum Taurat tidak bisa menyelesaikan mengampuni dosa dan tidak dapat membebaskan bangsa kafir dari segala dosa kiranya dapat dipahami dengan baik ya amin amin roma 11 ayat 25 roma fasal 11 ayat 25 baca demikian firman Tuhan penyelamatan bangsa diulangi penyelamatan Israel bagian a roma 11 ayat 25 bagian a sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini puji Tuhan suratku untuk memperoleh suatu rahasia besar diperlukan suatu kerendahan hati untuk mendapatkan pembukaan rahasia firman yang disampaikan diperlukan suatu kerendahan di hati jangan kita seperti orang Yahudi tadi mulut mengaku tidak layak tapi rohnya mengaku lebih baik lebih benar lebih suci lebih layak diperlukan kerendahan di hati jangan sibuk dengan perasaan itu rendah hati amin puji Tuhan haleluya lalu bagian B inilah adapun rahasia itu bagian B sebagian dari Israel telah menjadi tegar iya sebagian dari orang Yahudi telah menjadi tegar terus sampai jumlah yang penuh dari bangsa kafir telah masuk menjadi bagian dari rencana Allah telah masuk untuk memperoleh keselamatan amin jadi untuk mendapatkan keselamatan diperlukan kerendahan di hati amin puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik tadi malam ada seorang laki-laki datang untuk minta untuk diberkati nikahnya diteguhkan karena sebelum menikah calon calon istrinya itu sudah hamil duluan lima bulan tetapi saya ajar untuk mendapatkan untuk memperoleh rahasia keselamatan saya ajar supaya dia rendah hati dan dia sampai hancur hati memang menangis puji Tuhan tetapi kerendahan hati itu tidak ditindaklanjuti karena dia lebih mengutamakan perkara lahiria termasuk adat-istiadat orang Batak puji Tuhan ya sudah tidak jadi soal kalau saya mencari uang bisa saja saya mempahankan kesempatan itu tetapi saya tidak mau karena jelas di dalam Yeshiel fasal 33 kalau ada pedang dari surga dari langit datang ke bumi untuk menghabisi orang berdosa kemudian seorang penjaga seorang imam seorang gembala harus memperingatkan orang itu supaya kalau kalau akhirnya pedang itu membinasakan orang itu maka dia akan mati dan dosanya ditanggung sendiri tetapi sebaliknya apabila seorang penjaga sudah melihat pedang surgawi pedang dari Allah untuk membinasakan orang berdosa namun seorang penjaga tidak memperingatkan orang berdosa itu maka orang yang berdosa itu akan binasa tetapi darahnya akan dituntut pertanggung jawaban dari kematian orang berdosa itu jadi tidak gampang untuk menjadi seorang gembala banyak orang tidak mengerti firman Tuhan apa buktinya gila ingin jadi hamba Tuhan sibuk dengan dasinya yang menarik itu saudara tapi tidak mengerti apa yang dia kerjakan sehingga jangan sampai saya binasa ya kalau memang tidak mau mengikuti aturan ya sudah lebih baik dari awal saja merenti sudah puji Tuhan jangan sampai nanti tergembala banyak sandungan banyak persoalan lebih baik di awal saja semuanya harus jelas ya amin di awal harus jelas supaya akhirnya jelas puji Tuhan haleluyah sudah sampai dimana ya jadi bangsa Israel tegar menjadi tegar supaya jumlah yang penuh dari bangsa kafir telah masuk menjadi bagian mendapat bagian dalam keselamatan kekal amin puji Tuhan nah intinya oleh karena ketegaran hati dari bangsa Israel maka bangsa kafir turut mendapatkan kasih karunia kisah rasul 1347 baca demikian firman Tuhan sebab inilah yang diperintahkan kepada kami aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung puji Tuhan lalu disini kita perhatikan Rasul Paulus Allah Rasul Paulus ditentukan oleh Allah ditentukan Allah secara khusus untuk menjadi terang bagi bangsa kafir dan bangsa kafir pun diselamatkan jadi Allah menunjuk Rasul Paulus secara khusus menjadi terang bagi bangsa kafir supaya bangsa kafir mendapatkan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan kekal yang tidak tergoncangkan itu amin 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 puji Tuhan haleluya jadi Rasul Paulus ini adalah Rasul yang dikhususkan spesial menjadi terang bagi bangsa kafir supaya bangsa kafir mendapatkan keselamatan jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di atas tadi Rasul Paulus ini terlibat langsung soal kemuliaan yang dinyatakan Allah kepada bangsa kafir di dalam hal membangun pondok daud kembali paham suruhku puji Tuhan terlibat langsung puji Tuhan sekarang ayat 48 mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah mendengarkan berita kasih karunia bangsa kafir sangat bergembira berita kasih karunia mengembirakan hati kita semua oleh karena kasih karunia ada pengampunan dosa bagi bangsa Yahudi oleh karena kasih karunia bangsa kafir dibebaskan dari segala dosanya yaitu dosa penyembahan berhala dan termasuk dosa nuda kekafiran nuda kenajisannya amin suruhku ya itu kabar gembira bergembiralah amin karena saya dan saudara ada di dalam rencana keselamatan itu kasih karunia bergembiralah ingatlah nuda kekafiran dari bangsa kafir penuh dengan penyembahan berhala penuh dengan kenajisan kalau orang yang jatuh dalam penyembahan berhala orang yang jatuh dalam dosa kenajisan namun pada akhirnya mendapatkan berita kasih karunia kasih karunia disampaikan itu adalah berita gembira bagi kita semua saudara puji Tuhan sebab itu manakala berita firman disampaikan seharusnya kita berbahagia yang kita miliki roh bahagia roh sukacita gembira jangan kita sibuk memikirkan jam berapa sampai selesai jadi saat menerima berita kasih karunia firman kasih karunia maka kita harus diliputi dengan roh sukacita jangan sampai jam berapa lagi ini selesai berapa lama lagi ini selesai itu bukan sikap yang baik bukan sikap yang terpuji yang ditunjukkan oleh bangsa kafir janganlah kita bersikap seperti itu amin puji Tuhan baik sekarang tulis mengapa harus memuliakan kemudian ayat 48 kembali dulu baca mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya mendengar itu hal itu bergembiralah bangsa kafir selanjutnya mereka memuliakan firman Tuhan selanjutnya mereka memuliakan firman Tuhan puji Tuhan pertanyaannya mengapa harus memuliakan firman Tuhan pertanyaannya mengapa harus memuliakan firman Tuhan kisah para rasul 15 ayat 17 kisah para rasul 17 kisah para rasul 15 ayat 17 demikian bagian B sampai 18 ayat 18 terus yang kusebut milikku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua firman Tuhan yang melakukan semuanya ini puji Tuhan ayat 18 yang telah diketahui dari sejak semula demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini intinya artinya firman itu aktif dan bekerja sampai hari ini sehingga segala sesuatunya tergenapi ayat 18 amin firman itu aktif dan bekerja sampai hari ini detik ini sehingga sampai segala sesuatunya nanti tergenapi ayat 18 oleh sebab itu kita juga harus aktif untuk menghidupi firman Allah itu sendiri kita harus aktif untuk bekerja atau menghidupi firman kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan dengan cuma-cuma saudara puji Tuhan Ibrani fasal 4 ayat 12 Ibrani 4 ayat 12 haleluyah firman itu aktif amin dan bekerja sampai hari ini amin maka kita juga harus mengimbanginya maksudnya harus aktif bekerja dan menghidupi firman itu amin suruhku jangan sampai firman yang kita datang duduk dengar firman lalu kemudian firman itu berlalu begitu saja puji Tuhan Ibrani 4 ayat 12 demikian firman Tuhan sebab firman Allah hidup dan kuat baca dulu ayat 11 hari perhentian yang disediakan Allah puji Tuhan karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga puji Tuhan ketidaktaatan bangsa Yahudi kita sudah lihat tadi mereka tegar tengkuk dan itu dimulai dari padang guru sampai sudah tiba di tanah karena masih tetap tegar tengkuk puji Tuhan perhatikan layak 12 kita harus menghidupi kita harus bekerja dan menghidupi firman aktif ayat 12 sebab firman Allah hidup dan kuat firman Allah itu hidup berarti bekerja dan aktif sampai sekarang kemudian selain hidup bekerja aktif terus dan kuat berarti berkuasa berkuasa kemudian kekuasaannya ada pun kekuasaannya ada pun kuasanya terus dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun lebih tajam dari pedang bermata dua manapun terus ia menusuk amat dalam ia menusuk amat dalam terus sampai memisahkan jiwa dan roh terus sendi-sendi dan sum-sum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita selanjutnya firman Allah itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sum-sum kemudian ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita puji Tuhan itu menunjukkan bahwa firman Allah itu hidup firman Allah itu kuat dengan lain kata firman Allah itu aktif dan bekerja serta berkuasa untuk mengadakan penyucian terhadap dosa yang tidak bisa dijangkau oleh pedang bermata dua manapun tidak bisa dijangkau oleh mata manusia suratku kita tidak dapat menyucikan diri sendiri manusia tidak dapat menyucikan dirinya sendiri tetap firman Allah dia hidup dan kuat dia bekerja dan aktif untuk mengadakan penyucian terhadap dosa amin suratku puji Tuhan kita bandingkan dengan Injil Johanes Injil Johanes fasal 1 Demikian firman firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman 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 itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah pada mulanya adalah firman dan kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah kemudian kalimat ketiga firman itu adalah Allah puji Tuhan ini masih dalam bentuk logos karena masih bentuk pemberitahuan belum bekerja amin suratku berarti masih logos huruf yang tertulis di dalam kitab suci dan yang pernah tertulis di dalam dua lobatu jadi masih dalam huruf-huruf yang mati tertulis masih dalam bentuk logos amin suratku amin tetapi lihat ayat 14 firman itu telah menjadi manusia firman itu telah menjadi manusia atau telah menjadi daging terus dan diam diantara kita terus dan kita telah melihat kemuliaannya ketika firman menjadi daging pada saat itu kita dapat melihat kemuliaannya kemuliaan dari firman itu sendiri terus yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran puji Tuhan kalau firman alam menjadi daging firman menjadi manusia kita akan memperoleh kasih karunia amin berarti firman itu bekerja aktif firman itu bekerja aktif amin firman itu bekerja aktif amin puji Tuhan haleluya kiranya dapat dipahami dengan baik amin amin ya amin ya jadi firman menjadi manusia firman menjadi daging puji Tuhan sama dengan rema puji Tuhan menunjukkan bahwa firman itu aktif dan bekerja sampai hari ini amin maka kita juga harus aktif dan bekerja untuk menghidupi firman itu supaya kita hidup di dalam kasih karunia dan kita akan melihat kemuliaan dari kasih karunia yang Tuhan nyatakan ayat 16 17 karena dari kepenuhannya terus kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia terus sebab hukum taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus puji Tuhan hukum taurat diberikan oleh Musa tetapi tidak berkuasa untuk mengampuni dosa oleh sebab itu kasih karunia dan kebenaran dinyatakan oleh Allah di dalam pribadi Yesus Kristus inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa kafir yang ada di Antuyo Kia sehingga mereka menjadi percaya dan memuliakan firman Tuhan amin suruhku puji nama Tuhan haleluya jadi singkat kata dari kepenuhannya lah kita memperoleh kasih karunia bukan dari hukum taurat bukan hukum Musa tapi dari kepenuhannya dan kalau kita baca Roma pasal 4 ayat 16 17 lihat dulu tampilkan itu Roma 4 ayat 16 17 karena itu kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum taurat itulah bangsa Yahudi tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab Abraham adalah Bapak kita semua amin suratku lalu ayat 17 seperti ada tertulis engkau telah ku tetapkan menjadi Bapak banyak bangsa dihadapan Allah yang kepadanya ia percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada lihat kuasa firman firman itu aktif dan bekerja karena disini katakan menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada puji Tuhan itu kuasa firman dan kalau itu menjadi kalau kalau kita kalau kita hidup kalau kita merasakan kuasa dari firman itu itulah kasih karunia yang kita terima dari Tuhan jadi itu perlunya kita memuji dan memuliakan firman kasih karunia karena firman kasih karunia itu menghidupkan yang mati mengadakan yang tidak ada menjadi ada jadi kita perlu memuliakan firman kasih karunia amin puji Tuhan dampak positif hidup di dalam kasih karunia dampak positif hidup dalam kasih karunia kisah rasul 11 23 kisah rasul 11 ayat 23 kisah rasul 11 ayat 23 baca demikian firman Tuhan Barnabas dan Saulus ke Antioquia setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah bersuka citalah ia bersuka citalah ia Tuhan sudah menyatakan kasih karunia Allah kepada bangsa kafir yang ada di Antioquia karena pada akhirnya mereka turut memuliakan Tuhan dan melihat itu Bernabas melihat itu Bernabas saudaraku sangat bersuka cita sangat bersuka cita puji Tuhan haleluya amin saudaraku amin demikian juga Tuhan bersuka cita kalau kita menghidupi firman kasih karunia amin kita memuliakan firman kasih karunia Tuhan bersuka cita malaikat surgawi bersora-sora bersuka cita di surga amin amin ayat 24 sampai 26 karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman sejumlah orang dibawa kepada Tuhan puji Tuhan terus lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia ia membawanya ke Antioquia terus mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen jadi di Antioquialah orang-orang yang menerit menghidupi firman kasih karunia itu untuk pertama kali disebut Kristen sebutan sebutan Kristen itu pertama-tama pertama kali disebut di Antioquia saudara amin puji Tuhan haleluya sedangkan bahasa Nasrani itu asal kata Nasaret amin jadi untuk bahasa Kristen pertama kali disebut di Antioquia oleh karena orang-orang yang menghidupi firman kasih karunia mereka turut memuliakan firman kasih karunia puji Tuhan luar biasa luar biasa Tuhan membangunkan kembali pondok daun dan meneguhkan reruntuhannya supaya bangsa kafir memperoleh kasih karunia dan Rasul Paulus terlibat langsung di dalamnya jadi ada tiga tokoh utama disini dalam perjanjian lama diwakilkan oleh Yusuf amin saudara ku amin dalam perjanjian baru pribadi Yesus sendiri yang ditolak tetapi firman Allah disebut luaskan kepada bangsa kafir Yesus naik pekerjaan ini digenapkan oleh Rasul Paulus Puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik amin amin ya amin puji Tuhan lalu kemudian kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 28 pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia ini lihatlah ya 27 28 pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia Puji Tuhan sedangkan tugas nabi adalah bernubuat berarti menyatakan segala rahasia rahasia yang terkandung di dalam hati dengan kata lain dosa dibongkar dengan tuntas amin amin soreku amin dosa dibongkar dengan tuntas puji Tuhan kalau firman nabi senantiasa mengunjungi kita dalam setiap pertemuan ibadah itu kemurahan Tuhan yang mengutus amin Tuhan yang mengirimkan kemudian ayat 28 seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar hal itu terjadi juga pada zaman Claudius puji Tuhan jadi dampak positif menghidupi firman kasih karunia yang pertama dampak positif yang pertama satu kali firman kasih karunia itu akan memberitahukan bahwa satu kali seluruh dunia akan ditimpa oleh bahaya kelaparan itu loh kalau kita menghidupi firman kasih karunia dampak positifnya firman kasih karunia itu akan memberitahukan kepada kita dimana satu kali akan terjadi suatu bahaya kelaparan bahaya kelaparan jadi bukan hanya suatu kelaparan tapi bahaya kelaparan berarti bisa menimbulkan celaka puji Tuhan oleh karena kelaparan yang hebat itu memang satu kali nanti pada tujuh masa bangsa-bangsa lain itulah bangsa antikris akan berkuasa atas seantara dunia ini secara khusus pada pertengahan tujuh masa itulah tiga tahun setengah yang kedua mereka akan menghentikan korban sehari-hari itulah korban sembelihan sama dengan ibadah yang dihubungkan dengan salib kemudian korban santapan itulah pengajaran firman Allah yang benar dan murni dihentikan sehingga tergenapilah Amos 8 ayat 11 sehingga oleh karena pemberitahuan dari firman kasih karunia ini kita mengerti rencana Tuhan kita mengerti apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ini dampak positif Amin lah kalau kita tidak menghidupi firman kasih karunia kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang sibuk beribadah bagus sibuk melayani bagus tetapi tidak menghidupi firman kasih karunia tidak mengerti apa-apa jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan kita sibuk di tengah-tengah kita sibuk beribadah di tengah-tengah sibuk melayani di tengah-tengah ibadah itu sendiri itu kita menghidupi firman kasih karunia dan firman kasih karunia memberitahukan kepada kita apa yang terjadi di masa yang tidak datang termasuk bahaya kelaparan tepatnya pada masa Ania Antikris berlangsung selama 3 tahun setengah ini kan kemurahan siapa yang bisa memahami tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kalau dia jauh dari Tuhan bahkan sekalipun dia ada di dalam ibadah pelayanan kalau dia tidak menghidupi firman kasih karunia dia tidak mengerti rencana Tuhan ini adalah dampak positif yang pertama yang harus kita terima dari Tuhan bersyukurlah Amin puji Tuhan supaya kita tidak binasa Amin karena pada dasarnya kita adalah bangsa kafir yang harus dimurkai kiranya dapat dipahami dengan baik paham ya Amin dampak positif yang kedua kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 11 kisah Rasul 21 tadi coba baca dulu tidak usah ditulis kembali lagi dulu kisah Rasul 21 itu ayat 27 baca dulu kisah Rasul tadi ayat 27 pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia ayat 28 seorang dari mereka yang bernama Agabus Agabus begitu ya itu nabi itu yang ditus baik intinya dampak positif yang pertama Tuhan beritahukan bahaya kelaparan yang akan terjadi di depannya dampak positif yang kedua kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 11 baca demikian firman Tuhan Paulus ditirus dan dikaisarea puji Tuhan terus setelah beberapa hari kami tinggal disitu datanglah dari Judea seorang nabi bernama Agabus kembali Agabus bukan ayat 11 iya datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus iya terus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ini ke Antioquia loh saudara dari Yerusalem terus sambil mengikat kepada orang Kristen yang di Antioquia tadi ya amin yang sudah memperoleh Kasih Karunia dan menghidupi firman Kasih Karunia lalu Agabus mengunjungi dan berkata kepada mereka dan berkata demikianlah kata Rukudus terus beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain puji Tuhan saudaraku satu kali nanti akan terjadi suatu annyaya yang besar yang datangnya dari bangsa-bangsa lain itulah bangsa antikris jadi sama kelaparan terjadi pada saat annyaya antikris berlangsung jadi sengsara yang dialami oleh Paulus karena itu ikat pinggangnya Paulus itulah sengsara seperti inilah yang akan dialami oleh umat Tuhan pada saat antikris berkuasa di atas muka bumi ini itulah yang disebut annyaya antikris karena pada akhirnya nanti bangsa antikris akan berkuasa menjadi diktator ganas seperti binatang buas menganyaya orang-orang yang percaya tetapi malam ini dampak positif yang kedua menghidupi firman kasih karunia sudah diberitahukan kepada kita bahwa satu kali nanti annyaya antikris akan berlangsung seperti penderitaan rasul paulus yang mempunyai ikat pinggang itu karena memang pada akhirnya rasul paulus harus menderita teranyaya dan mati paham surah puji Tuhan nah ini kan suatu kemurahan bagi kita kalau Tuhan memberitahukan hal ini kepada kita maka tentu saja kita berjaga jaga hanya orang bodoh mau bunuh diri tidak berjaga jaga dengan segala kewaspadaan luar biasa akal budi dan kebijaksanaan menuntun kita sampai kepada kebenaran yang sejati itulah pribadi Yesus yang disalibkan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar dituntun sampai kepada kebenaran puji Tuhan tertolong pada saat terjadi kelaparan kita tertolong pada saat anehai antikris berlangsung kita tertolong karena kita menghidupi firman kasih karunia ini rencana Allah yang dinyatakan kepada bangsa jahudi supaya bangsa jahudi jangan jadi pengecek supaya jangan binasa juga paham suratku puji Tuhan dan memang itu akan terjadi dua tesalonika dua ayat yang ketiga sampai empat demikian firman Tuhan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan siapakah yang hidup di dalam kedurhakaan itu baca janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga puji Tuhan itu tiga A janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga berarti tetaplah hidup memilihkan firman kasih karunia hidup dan menghidupi firman kasih karunia amin tolak firman firman yang lain firman yang ditambahkan dan firman yang dikurangkan tolak dengan tegas jangan dengar suara asing amin terus sebab sebelum hari itu bagian B sebelum hari itu terus haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa perhatikan kemudian bagian B sebelum Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya maka terlebih dahulu datang murtad terlebih dahulu datang dahulu murtad kemudian haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang akan binasa itulah antikris terlebih dahulu datang murtad banyak orang nanti murtad meninggalkan Tuhan kemudian tampilnya manusia durhaka yang akan binasa itulah antikris ini loh sebelum kedatangan Tuhan banyak orang murtad sebab itu hidupilah firman kasih karunia amin supaya kita jangan murtad amin supaya jangan menjadi bilangan antikris amin puji Tuhan ayat yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah ketika antikris berkuasa di atas bumi ini selama tiga tahun setengah mereka itu duduk di baik Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah yang harus disembah hati-hati hidupilah firman kasih karunia puji Tuhan hidupilah firman kasih karunia saudara jangan mau disesatkan dengan cara apapun Tuhan sudah beritahukan ini kepada kita puji Tuhan ayat yang kelima tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu terus terus dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya jadi saudara tentang kedatangan antikris ini sudah harus sudah terlebih dahulu diberitahukan kepada anak-anak Tuhan sebab kita tidak menjadi takut sebaliknya saudara ku hari-hari ini kita semakin lebih sungguh-sungguh lagi terus dari hari-hari dalam pengikutan kita dari hari-hari yang lampau amin saudara ku puji Tuhan haleluya karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan lihatlah ayat yang ke-8 tadi ayat 6 coba ulangi dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya tapi puji Tuhan sekarang masih ada sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya puji Tuhan surah sebelum tampilnya anti kris kita harus bersyukur panjang sabar Tuhan dinyatakan kepada kita amin amin surahku amin apa buktinya Tuh kita boleh menikmati korban sehari-hari itulah korban satu korban sembelihan ibadah yang dihubungkan dengan salib yang kedua korban santapan itulah berbicara tentang pengajaran firman ala yang benar dan murni ini yang masih ini yang menahan sehingga anti kris itu belum tampak keberadaannya sekalipun sudah tampil amin surahku amin karena sudah jelas tadi di ayat yang sebelumnya secara rahasia di ayat yang ke berapa tujuh secara rahasia kedurhakan itu telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahannya itu ayat tujuh anti kris secara rahasia kedurhakan anti kris telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahannya itulah korban sehari-hari tetapi kalau korban sehari-hari sudah disingkirkan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka ayat 8 baru akan menyatakan dirinya kita hubungkan dulu dengan wahyu fasal 10 ada bagusnya ya puji Tuhan masih ada yang menahan sehingga kita boleh menikmati korban sehari-hari amin ya puji Tuhan wahyu fasal 10 ayat 1 sampai dulu ayat 1 sampai 2 demikian firman Tuhan kitab terbuka kitab terbuka lihatlah dan aku melihat seorang malekat lain yang kuat turun dari sorga terus berselubungkan awan berselubungkan awan satu dan pelangi ada di atas kepala dua dan mukanya sama seperti matahari tiga dan kakinya bagaikan tiang api empat terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka lihatlah malekat yang kuat ini dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka firman yang rahasianya dibukakan inilah pengajaran firman Allah yang benar dan murni terus ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut itulah itulah bayangan dari antikris yang masih tertahan kemudian dan kaki kirinya di atas bumi kaki kirinya menginjak bumi ini bayangan dari nabi-nabi palsu dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengauh dan sesudah ia berseru ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya ayat yang kelima dan malekat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi kaki kanan menginjak laut kaki kiri menginjak bumi sudah tahu tadi menahan kuasa antikris kaki kanan menahan kuasa antikris kaki kiri menahan kuasa dari nabi-nabi palsu dengan ajaran yang palsu lalu kemudian mengangkat tangan kanannya ke langit mengangkat tangan kanannya ke langit berarti ibadah di bumi adalah ibadah yang mengarah ke surga manakalah di tangan kirinya ada kitab gulungan kecil yang ter buka itu loh suraku bersyukurlah kalau yang yang menahannya itu kalau yang kalau yang kalau firman pengajaran yang rahasianya dibukakan kita nikmati kalau kita masih menjalankan ibadah dan pelayanan yang dihubungkan dengan salib itu kemurahan mempaatkan kesempatan ini berarti malaikat yang kuat itu masih menahan lajunya antikris sebetulnya secara rahasia antikris itu sudah ada tetapi masih ada yang menahannya malaikat yang kuat ibadah yang dihubungkan dengan surga tangan kanan teracung ke langit itu ibadah di bumi dihubungkan dengan surga di tangan kiri ada kitab gulungan kecil terbuka itulah firman pengajaran yang rasanya dibukakan tang kaki kanan menahan lajunya antikris kaki kiri menahan lajunya pekerjaan nabi-nabi palsu dengan ajaran palsu mereka jadi selagi pembuka rasa firman dinyatakan kemudian ibadah dihubungkan dengan salib lalu kita menikmati pengajaran firman Allah yang benar bersyukurlah kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan haleluya jadi inilah cara Tuhan inilah dua dampak positif kalau kita menghidupi firman kasih karunia bagaimana Tuhan menggenap bagaimana Allah menggenapi janjinya yakni membangun kembali pondok daud yang robo lalu menegukkan reruntuhan reruntuhannya keranya dapat dipahami dengan baik amin suratku amin dan rasul polus terlibat langsung di dalamnya kita harus bersyukur kepada Tuhan amin segalanya sudah dinyatakan kurang apa baiknya Tuhan dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa kafir kurang apa baiknya Tuhan semua rencana rencana yang indah jelas jelas dinyatakan kepada kita supaya kita memperoleh hidup kekal amin sebab itu bergembiralah manakala firman kasih karunia ini dinyatakan amin kitalah kristen sejati itu amin karunia dapat dipahami dengan baik amin soreku puji Tuhan inilah pribadi Yusuf yang dinyatakan kepada kita malam ini amin soreku puji Tuhan dia dibenci bahkan ditolak dalam kesempatan namun dalam kesempatan lain dia diterima oleh bangsa kafir bahkan menjadi penguasa demikian juga pribadi Yesus dia dibenci dan ditolak akhirnya dia berpaling kepada bangsa kafir firman Allah pun tidak bisa ditahan lagi disebarluaskan dan dikabarkan sampai ujung bumi bangsa kafir Rasul Paulus terlibat dalamnya sehingga kita boleh menghidupi firman kasih karunia dampak positifnya ada dua kita tahu aniaya besar dari antikrist kita tahu kelaparan yang besar terjadi bersyukurlah bersyukurlah sebetulnya secara rahasia coba tampilkan kembali ayat terakhir dua tesalonika dua tesalonika baca pasal dua bersyukur ya saudara jangan banyak kali kita bersungguh-sungut itu hal yang bodoh coba perhatikan ayat tujuh demikian firman Tuhan karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja sebetulnya antikrist itu sudah bekerja dan apa yang terjadi saat ini mengguncang dunia oleh covid-19 termasuk varian-varian ganas lainnya itu bagian dari antikrist karena antikrist itu datangnya dari lautan dunia lalu kemudian satu dari tujuh kepala itu mengalami luka yang membahayakan sekarang ini manusia penduduk bumi seandero dunia sedang terluka dan membahayakan nyawanya tetapi hebatnya setan akan mengadakan musisat sehingga yang tadinya menuju kepada kematian sembuh musisat terjadi penyakit datangnya dari dunia lalu musisatnya pun datangnya dari dunia tetapi setelah sembuh dari varian covid-19 muncul varian yang baru covid-beta sama seperti satu luka satu luka satu dari tujuh kepala mengalami luka bahaya oleh karena varian yang baru disebut covid-covid beta tetapi terjadi musisat tapi musisat datangnya dari dunia obat dunia kesembuhan terjadi dunia terheran-heran sesuai dengan wayu 13 ayat satu sampai dengan ayat tiga lalu kembali lagi satu dari tujuh kepala mengalami bahaya luka mengalami luka dan membahayakan hidupnya itulah covid dengan varian delta tetapi datangnya dari lautan dunia penyakit ini tetapi kemudian terjadi musisat kesembuhan tapi datangnya dari dunia bukan dari Tuhan supaya lurus loh pemikiran ini datangnya kesembuhan bukan dari Tuhan dari dunia juga dunia begitu heran-heran tampilkan dulu ayat tiga ayat tiga coba baca Yosua baca demikian geraman Tuhan maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti karena luka yang membahayakan hidupnya tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh terjadi musisat oleh karena musisat ini seluruh dunia heran lalu mengikuti anti-Kris bukan mengikuti Tuhan Yesus jadi jangan kita mau ditipu amin amin surahku amin luka yang membahayakan hidupnya itu bukan karena salib dia datangnya dari dunia itulah covid lalu kemudian sudah hampir binasa membahayakan hidupnya terjadi kesembuhan tapi bukan dari Tuhan juga datangnya dari dunia terus menerus kita akan diikat supaya kita terheran lalu mengikuti dia menyembah dia bukan lagi mengikuti Tuhan tetapi malam ini oleh karena firman kasih karunia firman yang rahsianya dibukakan sehingga kita boleh melihat kerajaan surga kita mengerti rencana Tuhan karena untuk sampai kepada keselamatan harus mengerti rencana Tuhan harus mengerti apa yang terjadi di depan saya tidak ber saya ini mendukung program dari pemerintah saya tidak melawan karena pemerintah itu dari Tuhan saya tahu persis tetapi Daniel di dalam hal ibadahnya tidak ada yang bisa mengganggu kukat karena itu bagian bagian dari oknum-oknum di dalam pemerintahan iri lalu diuci dalam bentuk ibadahnya tetapi Daniel ini awalnya tidak melawan pemerintah hanya saja sekalipun ada peraturan baru dalam 30 hari tidak boleh ada seorang pun di dalam pemerintahan itu mengajukan permohonan kepada Dewanya kepada Allahnya kepada Tuhannya kepada manusia kepada siapapun kepada Allah yang hidup Allah berhasil Yaakob Israel selain kepada Raja Darius tetapi dalam hal undang-undang ini Daniel tidak mau dia tetap kembali kepada rumahnya dan kembali berlutut tiga kali sehari seperti biasa apakah dia melawan pemerintah tidak lalu kemudian karena dia tetap takluk kepada Allah di kaki salib Tuhan di jebloskan ke dalam gua singa ketika dia berada di gua singa Tuhan kirimkan malaikat pembela menutup mulut singa-singa antikeris itu pagi hari dengan harap-harap cemas Darius berbicara sebelum kenal-mengenal pagi buta Darius berbicara dengan bisik-bisik sayur-sayur kepada Daniel Daniel masih hidup ke engkau Daniel menjawab ya Tuhan ku kekalah hidup Tuhan ku karena ternyata aku tidak berdosa kepada pemerintah dan tidak berdosa kepada Tuhan ku itu loh jadi apa yang saya sampaikan ini dalam sekali maknanya saudara harus paham supaya saudara jangan berkata kepada saya bahwa saya melawan pemerintah saya berharap organisasi gereja pantai kosta bernakel harus mengerti supaya dalam hal surat menyurat dalam hal memberitahukan pun jangan kita salah dihadapan Tuhan mohon maaf tidak bermaksud menggurui karena satu kali nanti dunia ini bagaikan gua singa pada saat antikris berkuasa selama tiga tahun setengah jadi jangan kait-kaitkan ketika kita memahami musisat dalam wahyu tiga belas ayat tiga jangan dikait-kaitkan dengan pemberontakan terhadap pemerintah karena kita tetap tunduk kepada pemerintahan surgawi dan tunduk kepada pemerintahan di bumi nah inilah firman kasih karunia itu saudara panjangkan lebih dalam karena kalau saya terbuka sekali ini sangat berbahaya inilah firman kasih karunia itu amin bersyukurlah kepada Tuhan hai keluarga besar GPT Betania serang ciligon Banten Indonesia bersyukur amin jemaat di Bandung di Malaysia engkau bersyukur kepada Tuhan umat Tuhan yang senantiasa tekun dan setia digembalakan oleh GPT Betania serang ciligon lewat online live streaming video internet YouTube Facebook baik dalam negeri tanah air luar negeri saudara tekun setia bersyukur juga amin jangan pernah merasa rugi tergembala karena supaya saudara terus digembalakan oleh firman kasih karunia menghidupi firman kasih karunia mengerti rencana Tuhan amin puji Tuhan mari kita langsung berlutut aku datang ku bersyukur bersyukur lah yang menghidupi firman kasih karunia ku datang dan ku bersyukur di hadapanmu di hadapanmu ku rasakan indah hadiratmu telah ku buka telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman mu kur firman mu yang ku asa tu mengubah sikap hati amin firman mu amin halelu tidak jatuh kita ya pada masa antikris berkuasa pada saat kelaparan terjadi pendukarlah bencanaku dengan air sungai sungai mu ku haus akar firman mu sumpah lah tua oh lulu yang menikmati firman kasih karudia engkau tidak perlu menyesal tergembala di dalam penggembalaan GBTB tanya sudah seharusnya bersung yang berkata indah rencana putu sungguh luar biasa rencana putu memang Yusuf harus ditolak dibenci dan ditolak namun dalam kesempatan lain diterima oleh bangsa kafir itulah firman kasih karunia yang dihidupi oleh bangsa kafir bangsa kafir mempermuliakan firman kasih karunia lulu lulu kita tidak melawan pemerintah tidak tapi tidak boleh juga melawan pemerintah sorgawi takluklah kepada firman Allah supaya jangan kita salah dengan segala perbuatan tindakan mengeluarkan undang-undang tetapi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan bekerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan kau muda di tiap-tiap pos satu orang berdoa yang merasa paling diberkati saja selanjutnya kita bangkit berdiri bayang di pastori di perumnas di cilegon di serang residen BCA taman ayo berdoa yang paling diberkati satu orang yang paling bersyukur menghidupi firman kasih karunia ayo orang kristen berdoa yang mengikuti firman dengan baik kau berdoa satu orang siapa yang mengikuti firman dengan baik dan diberkati engkau yang paling berdoa silahkan halalui 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadual Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jawa Timur Tidak tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton Tidak menonton Dari COVID-19 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton